Hai tidaklah seorang menutup orang lain dengan fasik atau kafe dengan tuduhan itu pasti kembali kepadanya tapi yang penyataan sekarang yang barusan terjadi kemarin ini saat ada orang dituduh kemudian Pak Badranya menang Hai ini kan yang menurut negara tuh Ustaz Hai dengak Ustaz gimana-gimana terakhir kemarin itu lho ada seseorang yang Pak Badranya menang saya lihat di TV itu Ustaz siapa namanya Peggy itu siapa itu dituduh itu melakukan satu kejahatan oleh lembaga negara kan kemudian memenangkan dia sehingga tuduhannya itu yang kita terbukti sehingga dia bebas nah ini yang menuduh negara Ustaz nah ini kalau untuk yang menuduh negara begini ini gimana negara-negara kan ada oknumnya kan ada oknumnya jadi kalau misalnya yayasan-yayasan kan badan juga kan ada badan hukum itu nah di badan hukum itu ada yang mewakilinya ya kalau IMG apa-apa ya makanya kemarin itu kan mape ke polisi ya sehingga kemudian dia melakukan satu pembunuhan di suatu waktu yang tahun-tahun yang lalu kemudian perempuan dia menang hakim memutuskan bahwa dia nggak melakukan kesalahan ini kan tuduhan semacam itu karena yang melakukan istitusi negara kan ya ya tadi oknum tapi kan udah kalau seperti itu terlembagakan ya Ustaz ya 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 tanggung jawab ya pimpinan bersangkutan rangkung renteng Ustaz ya ya jadi kalau kalau itu ya minimal namanya diputihkan kalau tidak terbukti iya banyak kayak gitu Ustaz di lapangan banyak kayak gitu nggak muncul aja tuh di TV iya nggak muncul gitu iya 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 itulah keadilan itu sudah tidak ada harganya di Indonesia iya iya karena kalau saya bilang hukum tidak ada harganya masak ya iya hasim asari itu ketua KPU iya iya berkotbah kita sembelnya sifat kebidaktangan iya malu-maluin nggak Ustaz iya urat malunya sudah cuma kok dia apa ya zinah juga diumum-umumin gitu ya Allah ya mestinya dia rajam itu terus yang perempuannya itu ya kenapa dia mau sama-sama harus dihukum juga itu iya betul dia juga mau ya dia juga mau kenapa yang kena dia saja yang perempuannya tidak kecuali diperkosa sama-sama mau ya Pak Ustadz dia juga mau kenapa sekarang merasa suci dengerin itu malu banget rasanya ya Allah jadi akhirnya presiden dan akhir presiden kita itu disahkan oleh orang yang cabul ya Allah ya Allah Bapak Ibu masih ada 14 jam kita silahkan jika ya ya